Secara makhukum Houtman Paris Banyak sekali BN saya, para anggota masyarakat Yang prihakim atas adanya seorang artis Yang walaupun sudah keluar putusan pengadilan Bahwa perwadian anak itu bersama Tetap si istri tidak boleh melihat anaknya Bahkan kadang juga ingin melihat anaknya Yang perwaliannya di suami Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral Seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini masih Houtman Paris Karena Houtman Paris banyak sekali fansnya ya Di channel ini Namun kali ini bukan soal kisruhnya Dengan Houtman Sitampul dan Desire Tetapi Houtman Paris yang selalu mengomentari Isu-isu viral dan membahasnya secara hukum Berbagi ilmu Houtman Paris kini berbagi ilmu Soal perjanjian, pernikahan Atau sebelum menikah Menyorot kisruh permasalahan hak asuh anak Antara artis Atal Adeksyah dan Sanya Marwa Yang sampai kini masih belum berakhir Pasangan selebritis ini bahkan sudah berseteru sebelum bercerai pada tahun 2017 silam Namun hingga kini Sanya Marwa belum mendapat haknya untuk mengasuh sang anak Padahal putusan pengadilan Memberatkan Sanya untuk mengurus kedua buah hatinya yang kini tinggal bersama Atal Adeksyah Pada April kemarin Sanya kembali berupaya menjemput kedua buah hatinya itu dari kediaman sang mantan suami Dua jam membujuk anak-anaknya keluar kamar Sanya akhirnya bisa melihat sang anak Kedua anaknya sempat berada dalam kamar yang terkunci lantaran takut Sanya Bakal menculik mereka Dan ia mengaku sempat terjadi momen harus sekaligus tegang Sang putri mendadak minta disuapi olehnya Tak berlangsung lama Sang putri mendadak ketakutan dan tegang gegara pengacara Atal Adeksyah Perselisihan pun tak terhindarkan gegara percakapan tersebut Nah selaku pengacara yang sangat hafal dengan seluk beluk hukum Maka Hotman Paris pun angkat bicara soal hal ini Untuk berbagi ilmu kepada para penggemarnya dan juga masyarakat Supaya bisa melek hukum dalam soal ini Nah bagaimanakah pesan Hotman Paris? Yuk simak fakta bangkuin berikut ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Secara sama hukum Hotman Paris Banyak sekali DM saya Para anggota masyarakat Yang prihakim atas adanya seorang artis Yang walaupun sudah keluar keputusan pengadilan Bahwa perwalian anak itu bersama Tetap si istri tidak boleh melihat anaknya Bahkan kadang juga ingin melihat anaknya Yang perwaliannya di suami juga tidak bisa melihat Kamu tahu kenapa masalah ini timbul? Masalah ini timbul karena Sistem di Indonesia berbeda dengan sistem di Amerika Kalau di Indonesia Begitu sudah putusan pengadilan keluar di ketok Misalnya putusan cerai Dan perwalian Misalnya perwalian bersama Hak aksok bersama atas anak Maka sejak putusan pengadilan Pengadilan sudah tidak ikut campur lagi Mengenai pelaksanaan dari Putusan pengadilan tersebut Termasuk mengenai Apakah hak aksok anak dilakukan benar Berbeda dengan di Amerika Kalau di Amerika Sistem pengadilan di sana Sesudah keluar putusan cerai Dan putusan tentang hak aksok atas anak Ada pejabat pengadilan Yang aktif mengawasi Apakah seorang tua Yang mempunyai hak aksok tersebut Melaksanakan tugasnya dengan benar Apabila ditemukan pelanggaran Maka pengadilan berhak mencabutnya Kalau di kita tidak Kalau di kita Kalau salah satu pihak Yang tidak mencabut hak aksok dari Mantan pasangannya Maka Waktu bertahun-tahun Karena harus dengan gugatan baru Harus dengan gugatan baru Dan Anda tahu Kalau gugatan baru Pembatalan perwagian atau hak aksok atas anak Dari mulai pengadilan negeri Banding kasasi PK Bisa 3-4 tahun Makanya orang malas Makanya istri yang Yang tidak diizinkan untuk melihat anaknya Oleh si bantan suami Malas mengajukan gugatan Jadi Jadi yang kurang sempurna adalah sistem hukum kita Harusnya setelah putusan Pengadilan atas perceraian dan hak aksok anak Harusnya ada Ada satu divisi khusus Yang secara kewenangan publik Berhak mengawasi Apakah Si orang tua tersebut Melaksanakan hak aksok dengan benar Atau apakah Apakah hak-hak dari mantan pasangannya Dilaksanakan benar Misalnya Boleh berkunjung dua kali seminggu Dan sebagainya Kalau di Indonesia Satu-satunya Banyak upaya hukum Hanya dengan gugatan Yang sangat makan waktu Dan mahal biayanya Menyewa pakakan Hal kedua adalah Selama ini Orang hanya Mempersoalkan tentang Perjanjian pisah harta Padahal Ada lagi Ide baru Yaitu Walaupun Tidak pisah harta Tetap boleh Dibuat perjanjian perkawinan Perjanjian perkawinan Misalnya Diatur Bahwa Kalau Walaupun mereka Campur Atau harta gunung ini Diatur jelas Bahwa Kalau terjadi Perceraian Maka Harta Dibagi buat Walau Atas nama siapapun Bahkan Kalau memang Disetujui Bisa juga Diatur Yang dibagi dua itu Bukan hanya Harta yang didapat Selama perkawinan Tapi juga Harta bawaan Itu bisa Dipejajikan Menjadi Dibagi dua Seperti Harta gunung ini Kalau Saranya ada Kalau Kedua belah pihak sepakat Ya Juga bisa diperjanjikan Dalam perjanjian perkawinan Bahwa Apabila Timbul Kerjaan Diperceraian Mereka sepakat Mengenai Cara Aksu Atas anak Perwalian Atas anak Misalnya Diatur Perwalian bersama Atau bagaimana Jadi Jangan Hanya Berfokus Kepada Perjanjian Pisa harta Walaupun Para pihak Sepakat Bahwa Tidak ada Perjanjian Pisa harta Bisa juga Dibuat Perjanjian Perkahwinan Untuk Memprediksi Hal-hal yang terjadi Di masa depan Ya Yaitu Kalau sudah Cerai Orang akan Berusaha Untuk Mengatakan Bahwa Si salah satu pihak Tidak dikasih Harta gunung ini Ya Atau Dikasih Sama sedikit Bahkan Ada yang Mengancam Lapor polisi Ya Untuk Mengatasi Seperti itu Maka Sebaiknya Sebaiknya Para pasangan Ini Pada saat Menjelang Perkahwinan Atau sesudah Perkahwinan Datang ke notaris Buat Perjanjian Perkahwinan Yang bukan Perjanjian Pisa harta Tapi Perjanjian Yang mengatur Hak-hak Dan kewajiban Para pihak Baik terhadap Harta Maupun terhadap Anak Di masa depan Kalau terjadi Perceraian Di masa depan Kalau terjadi Perceraian Tidak ada Pilihan lagi Harus Melek hukum Tidak ada Pilihan lagi Harus Tegas Karena Cinta itu Di malam pertama Di malam-malam berikutnya Yang sangat Penuh kemesraan Pada saat Sudah terjadi Pertengkaran Atau Hampir ceret Semuanya Berantakan Kata-kata Mami ini Berubah menjadi Awas lo Gua ancam lo Gua laporan lo ke polisi Makanya Buatlah Perjanjian Perkahwinan Meskipun Tidak ada Perjanjian Pisa harta Tetap Buat Perjanjian Perkahwinan Salam Portman Paris